Hai guys, it's me Bonifalo, ini dengan saya Bonifalo, salah satu tim kursus bahasa inggris RBA 100 dan hari ini saya akan mengajarkan kalian satu frasa yang mana sangat penting dalam percakapan bahasa inggris anda dan saya akan mengajarkan anda supaya anda bisa melafalkannya dengan sangat-sangat tepat seperti native speaker atau orang yang berasal dari Amerika ataupun Inggris ataupun Australia saya akan mengajarkan kalian cara menggunakannya dan juga cara melafalkannya gaya native speaker dan langsung saja tanpa menunda banyak, mari kita mulai Hai guys, mari kita langsung saja bahas apa yang perlu kita bahas ya pertama saya akan mengajarkan kalian cara melafalkan kedua frasa ini karena kedua frasa ini adalah frasa yang paling penting dalam percakapan terutama kalau anda baru bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya jadi dua frasa ini hanya untuk pertemuan yang pertama kalau kedua dan ketiga itu udah beda sorry, aku bilang utah ya sorry itu udah beda maksudku ya jadi ini hanya terjadi kalau anda baru bertemu pertama kali pertemuan pertama, alright dan bagaimana cara anda melafalkan frasa ini supaya anda kedengarannya kayak orang bule mari kita bahas oh ya, arti dari frasa ini terutama yang pertama ini adalah artinya senang bertemu dengan anda, alright dan yang kedua ini senang bertemu dengan anda juga ini kan ada kata to, jadi cara artinya adalah juga ya jadi to itu artinya juga nah bagaimana cara anda melafalkan yang paling pertama ini ada dua cara yaitu kalau tadi anda mendengar tentunya ada, you know, bervariasi diantara kedua itu ya kalau selengkapnya cara anda melafalkan ini secara pelan adalah nice to meet you, alright itu kalau kata per kata ya jadi kata yang pertama ini adalah nice, jadi biasa aja nice, ini adalah to, alright sebentar jadi gini, u yang panjang seharusnya ya to, ini adalah meet, alright ini juga i yang panjang you, u yang panjang juga, alright jadi nice to meet you akan tetapi dalam pembicaraan setiap hari kita nggak lafalkannya kayak gitu ya ini semua kalau anda lafalkan kata per kata yang terjadi adalah yang to ini seharusnya u yang panjang kita hilangkan bukan hilangkan tetapi kita turunkan bunyinya atau hilangkan beberapa bunyi menjadi bunyi e, alright jadi ketimbang to mereka nggak akan bilang to jadi mereka akan to, alright nanti anda bisa dengar lagi ini tetap sama tetapi ini karena mengikuti saling mengikuti dengan bunyi t dan nye biasanya t dengan nye kalau saling mengikuti seperti itu dia berubah berubah bunyi menjadi c, alright jadi c, alright jadi itu harus perlu teman-teman ketahui jadi cara melafalkannya supaya seperti orang buli itu adalah nice to meet you, alright nice to meet you, alright sekali lagi, nice to meet you nice to meet you jadi ini bukan nice to meet you bukan kayak gitu lagi tapi nice to meet you nice to meet you sekali lagi silahkan anda praktekannya nice to meet you nice to meet you nice to meet you bahkan ada juga aksen yang lain seperti yang tadi anda dengar t ini tidak dilafalkan, alright tetapi kalau tnya tidak dilafalkan tentunya bunyi yang ini hilang, alright jadi tidak dilafalkan seperti c lagi tetapi nice to meet you, alright nice to meet you nice to meet you kayak gitu jadi entah anda memilih salah satunya ya bisa nice to meet you atau nice to meet you jadi kalau anda putar ulang video yang tadi aku paparkan ke depan anda atau di depan anda tentunya anda akan mendengar dua hal tersebut bisa nice to meet you bisa juga nice to meet you alright next ini juga pelafelannya sama nice to meet you too ini tentunya tetap sama saja tidak ada berubah yang kata to di belakang itu pakai tetap u yang panjang nah sebenarnya kedua kata ini dengan juga kata ini semua cara pelafelannya sama akan tetapi cuma ini saja yang kalau dia ditempatkan seperti ini kalau ada orang yang ngomong lebih cepat dia bunyinya berubah jadi te alright jadi bukan tu lagi tapi te nice to meet you nice to meet you nice to meet you kayak gitu ya atau nice to meet you nice to meet you nice to meet you kayak gitu ya sedangkan ini entah mau ditempatkan di tengah atau di belakang di depan semuanya sama yaitu to kalau tidak orang akan salah mengerti alright jadi itu kira-kira saya yakin teman-teman sudah paham ya cara melafalkannya artinya senang bertemu dengan anda nice to meet you silahkan anda praktikan ini terus menerus supaya anda terbiasa dan saat anda ngomong meskipun tanpa berpikir anda bisa melafalkan ini kayak orang bule nice to meet you or nice to meet you or nice to meet you too alright nice to meet you too atau nice to meet you too jadi kayak gitu kalau orang pertama sudah katakan ini tentunya anda harus menjawab dengan ini kalau anda katakan ini anda yang menjadi orang pertama yang katakan tentunya harus katakan ini dan dia akan menjawab dengan ini atau bahkan seperti tadi cewek bule yang lain dia katakan you too bahkan ada yang bilang me too alright jadi kayak gitu semuanya sama nice to meet you you too nice to meet you me too artinya aku juga senang bertemu dengan anda alright nice to meet you kayak gitu ya nice to meet you atau yang ini artinya juga sama saya merasakan apa yang anda rasakan senang bertemu dengan anda kira-kira seperti itu ya dan banyak sekali sebenarnya cara melafalkan atau cara you know banyak sekali frasa yang bisa menggantikan yang kedua ini ada banyak yang aku tulis disini akan tetapi supaya video ini gak panjang aku akan buatkan video yang ini yang maksudnya aku akan buatkan materi ini di video yang lain tetapi semuanya juga tergantung pada kalian kalau kalian menginginkannya aku akan buat jadi jangan lupa untuk komentar di bawah ini kalau tidak ada orang yang komentar dan minta bahan yang ini tentunya aku tidak akan buatkan tetapi kalau anda meminta aku akan dengan senang hati menjawab semua permintaan tersebut dan membuatnya bahkan dengan lebih detail lagi dengan berbagai macam you know sesuai dengan keinginan teman-teman alright karena aku juga punya pengalaman yang mana ada orang yang tidak menginginkan bahan tersebut dan saya masukkan kemudian mereka komplain karena mungkin terlalu panjang atau you know tidak sesuai dengan keinginan mereka jadi tentunya saya akan menunggu permintaan dari teman-teman kalau kalian memang menginginkan saya akan buat tetapi kalau tidak saya tidak akan buat dan begitu saja pembahasan kita hari ini untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke halaman youtube kita kursus bahasa inggris RBA 100 sekali lagi ini adalah nama kita kursus bahasa inggris RBA 100 jangan lupa untuk subscribe ke halaman youtube kita dan juga like halaman facebook kita yang memiliki nama yang sama yaitu kursus bahasa inggris RBA 100 karena seringkali bahkan bukan seringkali tetap setiap hari kita publish banyak video entah di halaman facebook kita ataupun di halaman youtube kita bahkan terkadang kita hanya publish di halaman facebook kita terkadang kita hanya publish di halaman youtube kita jadi memang harus subscribe dan like dua-duanya jangan lupa juga untuk like videonya bagikan videonya ke halaman facebook anda ke grup OYA ataupun facebook anda ataupun ke media mana saja yang anda sukai supaya lebih banyak orang belajar dan membuat anda juga lebih lancar ngomong bahasa inggris dan untuk teman-teman sekalian yang mendapatkan mentoring langsung dari tim kami para tutor kami anda bisa menghubungi nomor OYA salah satu admin kami yaitu 0813 8719 dan 8968 sekali lagi 0813 8719 8968 jangan lupa menghubungi nomor ini dan minta promo bahkan minta program apa saja yang kita sediakan supaya anda semakin cepat lancar ngomong bahasa inggris anda bisa memiliki akses langsung ke saya ataupun para tutor lain untuk bertanya mendapatkan materi setiap hari supaya anda semakin cepat lancar ngomong bahasa inggris dan begitu saja silahkan melanjutkan video ini untuk membuat anda lebih cepat lancar ngomong bahasa inggris good luck guys Terima kasih telah menonton!